Start News Start News Jendela informasi Anda Zanazah Ibda Imam Agus Husein diperkirakan tiba di rumah duka pukul 16.45 waktu di Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Provinsi Sumatera Utara Selasa 12 April 2022 Jenazah Ibda Imam Agus Husein yang gugur saat bertugas mengamankan aksi unjuk rasa di kota Kendari Diterbangkan ke kampung halamannya di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kebupaten Mandeling Natal, Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 12 April 2022 Dilancir dari SumutantaraNews.com, Kepala Bidang Operasi Satuan Brimopolda Sultra, AKP Asri Dini mengatakan Jenazah Ibda Imam diterbangkan dari Bandara Udara Halohelo Kendari menuju kampung halamannya di Jalan Abri Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan. Jenazah akan diterbangkan ke kampung halamannya di Mandeling Natal, Sumatera Utara sekitar pukul 9.30 Wita menggunakan maskapai penerbangan Line Air JT987. Demikian disampaikan Asri di Kendari Selasa 12 April 2022. Penerbangan Jenazah Ibda Imam yang merupakan alumnus AKPOL tahun 2020 itu akan melalui transit beberapa kali sebelum tiba di rumah duka di Kabupaten Madinah. Dia menjelaskan rute penerbangan dari Kendari akan menuju kota Makassar, lalu menggunakan pesawat Batik Air menuju Jakarta, kemudian menuju Padang dan akan melalui jalur darat ke Panyabungan Kebupaten Madinah. Diperkirakan Jenazah akan tiba di rumah duka sekitar pukul 16.45 WIB. Proses pemulangan Jenazah Ibda Imam ke kampung halaman tersebut didampingi perwira dari Brimopolda Sultra dan dua orang rekan angkatan almarhum yang mendampingi Wadan Den, Wakil Komandan Detasemen, Gegana Kompol Gusti, dan dua orang rekan seangkatan almarhum ikut mendampingi pemulangan Jenazah. Sebelumnya diterbangkan dilakukan upacara pelepasan yang dipimpin Inspektur Upacara ke Polda Sultra, Irjen Polisi Teguh Pristiwanto di Markas Komando Brimopolda Sultra sekitar pukul 07.30 WIB. Nisa Tengah, Ibda Imam Agus Husein meninggal dunia di rumah sakit Bayangkara Gendari setelah mengalami kecelakaan di mobil Barakuda. Usai memukul mundur masa aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sultra pada Senin 11 April 2022 sekitar pukul 15.45 WIB. Kadib Humas Polda Sultra, Kombes Polisi Ferry Walin Tukan menjelaskan saat berada di atas mobil Barakuda dalam membuka pintu mobil untuk penyemprotan gas air mata, korban terbentur pintu kenderaan taktis dan terjepit hingga mengalami sesak nafas. Saat itu korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 17.30 WIB. Nisa Tengah, berita ini dilansir untuk Stad News. Demikian berita yang kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa untuk berita terbaru dari kami Anda bisa baca di www.stadnews.co.id Nantikan berita Stad News edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Jangan lupa untuk berita terbaru dari kami. Terima kasih.